Intro Saya berada di Bintaro, di rumah saya sendiri untuk menyampaikan inspirasi seputar mendidik anak Dalam episode kali ini kita mau belajar bagaimana mendidik anak itu rajin dan mandiri Nah, bahan inspirasinya saya ambil dari buku saya sendiri yang berjudul Mendidik Anak Dengan Hati Bagaimana menyentuh hati dengan hati, membangun relasi, hubungan yang kuat antara orang tua dengan anak karena punya hubungan hati setelah punya hubungan, nah baru bisa menasihati, mendidik, mengarahkan, membentuk karakter anak untuk menjadikan generasi baru yang akan mewarisi bumi Supaya anak mandiri dan rajin Nah, maka pendidikan ini dimulai dalam keluarga karena kalau orang tua mengirim anak ke sekolah Nah, itu hanya untuk mendidik otaknya gitu ya tapi hati, etika, moral, kebiasaan, karakter tetaplah tanggung jawab orang tua Sekolah atau guru adalah mitra rekan kerja orang tua dalam mendidik anak Bukan melepaskan tanggung jawab kepada sekolah lalu ketika anak bermasalah, males, segala macam Ini sekolah nih yang dididik apa sih? Nah, sekolah yang dididik otaknya, ilmu, pengetahuan, informasi Gimana membuat anak rajin? Maka sederhana, dimulailah dengan keluarga rajin Bapaknya rajin, ibunya rajin Tapi anak perlu dilatih juga Sejak usia dini, sejak kecil Maka walaupun punya sopir, punya pembantu, punya suster Anak diajari bekerja di rumah Tentu sesuai dengan usianya Dan tidak usah terlalu berat Karena memang dia bukan pembantu Jadi dia anak Tapi diberi tanggung jawab Misalnya menaruh baju kotor pada tempatnya Merapikan tempat tidurnya sendiri Mungkin sudah lebih besar Dia bisa dikasih pelajaran misalnya Untuk khusus celana dalam Dicuci sendiri Biar pembantunya tidak jijik Eh pembantu, biarin aja Emang dia tugasnya begitu Nah dia tidak menghargai manusia Dia tidak rajin nantinya Bahkan tidak menghormati orang lain Ketika anak diajari pekerjaan Yang sederhana, yang memang mungkin hal pribadinya Merapikan tempat tidurnya Merapikan kamar belajarnya Mejanya, mainannya Maka itu dilatih terbiasa Lama-lama karakter rajin tertanam dalam hidupnya Berbicara rajin Maka saya ini dikenal sebagai orang yang rajin Bahkan kadang keterlaluan rajinnya Nah saya ingat bagaimana orang tua saya Menidik saya ketika masih kecil Saya berlima bersaudara orang tua Membagi tugas Saya nyapu halaman Kakak saya nyapu dalam rumah Lalu kalau kami mau disuruh orang tua Kita pergi ke pasar, beli kecap Wah dapet poin Wah nyapu, bersihin Misalnya langit-langit Malah sampai kadang yang Wah gosok kamar mandi Dapet poin lagi Nah akhir minggu Poin dikumpulkan Dapet telur satu Karena zaman dulu miskin Makan telur aja susah Kalau mau utuh Maka kumpulkan poin Kalau enggak ya Satu keluarga telur dua biji Dipotong jadi lima Satu orang sedikit sekali Nah itu tanpa sadar Kami kenang dan menjadikan Kami ini Anak-anak yang rajin Kerajinan itu Tidak diwariskan Tapi dilatih Dididik Anak baik, anak pinter Tidak dilahirkan Tapi dididik, dilatih Karena itu latih Anak-anak untuk rajin Saya masih teringat Terkenang-kenang Bagaimana orang tua saya Mendidik saya rajin Waktu SD Saya diajari jualan es lilin Waktu SMP Diajari bikin Men-servis strom aki Karena aki itu disetrum Terus membuat kantong plastik Membeli gulungan Plastik yang masih bergulung-gulung Dipotong-gulung Dijadikan kantongan plastik Untuk gula satu kilo Untuk gula setengah kilo Untuk ya Pokoknya wadah Itu diisi Seratus-seratus lembar Perbungkus Masukkan ke toko-toko Nah itu tanpa sadar Bukan hanya rajin Tapi sebenarnya Interpreneurship spirit Gitu ya Wah jiwa dagang itu Gak bisa ngambil kuliah Bisnis bisa Dapat ilmu Strategi bisnis Tapi jiwa bisnis Dilatih Karena itu Bukan hanya mendidik rajin Maka sebenarnya Tanpa sadar Kita juga mendidik anak Untuk jiwa dagang Wira swasta Kewira swastaan Maka dia akan Lebih tumbuh Sebagai anak yang mandiri Dan saya yakin Itu membuat dia berhasil Di kemudian hari Mari menjadi Orang tua yang bijaksana Untuk melahirkan Anak-anak yang Luar biasa Terima kasih telah menonton